Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semuanya Teruslah bekerja bro Sekaranglah saatnya menarik gas sekencang-kencangnya Ingatlah ketika kita memulai semua ini Dengan pengorbanan, semangat, dan perjuangan Sudah sejauh ini berjalan menjadi saksi pagi yang merekah Dan hilang di telan cakrawala senja Bergegas dan tergesa Merawat, mengobati, dan mencegah Sudah menjadi hafalan di luar kepala Teruslah bekerja semaksimal mungkin Hirup dan hembuskanlah cita-cita Cakep Sementara dalam rasa Tidak ada yang salah dan baik-baik saja Sebenarnya Kalau paham, bukanlah ini rencananya Berjalan tak seperti rencana Adalah jalan yang sudah bintas Dan jalan satu-satunya Jalan ini sebaik jauh besar Ketika kita terus bekerja dengan sebaik-baiknya Maka Tuhan akan membimbing kita dengan cara yang tidak pernah kita sadari Mengiringi usahamu dan mengobati lelahmu dengan merubah kondisi perkembangan tanaman Hari ini tanaman pares sudah berumur 31 hari setelah pindah tanam Dan kondisi ini merupakan 17 hari setelah kita berikan pupuk susulan yang pertama Dengan menggunakan 3 kg NPK Mestipaten Biru komposisi triple 16 Tetap melaju kencang Di rute yang tak selalu aman Buang candu belayan Buang yang ruang nyaman Menolak untuk menyerah sudah Jajal kemungkinan-kemungkinan Kelam masa depan Bersisi terang harapan Ketika tanaman memasuki fase generatif Kita harus memakai metode yang sangat jitu Metode yang ampuh untuk memaksimalkan potensi tanaman Dan hari ini kita akan mengedukasi pemberian pupuk susulan yang kedua Dengan meninggikan unsur kalium Untuk memaksimalkan proses pembungaan dan pembuahan Teman-teman bisa memilih pupuk NPK yang mempunyai kandungan kalium tinggi Misalnya NPK Mestipaten Hijau yang mempunyai kandungan kalium 20% Atau dengan pupuk majemuk Misalnya NPK Mestipaten Biru komposisi triple 16 Ditambah dengan Mestikali Butir yang mempunyai kandungan kalium 30% Kemudian Magnesium 12,5% dan Sulfur 10% Jadi akan semakin komplit untuk memaksimalkan potensi tanaman Untuk pengumpukan susulan yang kedua Kita akan buat pupuk induk yang dilarutkan ke dalam air 10 liter Yaitu 3 kg NPK Mestipaten Biru komposisi triple 16 Kita masukkan Satu Dua Tiga Dan dua kilo Mesti kalib butir Yang mempunyai komposisi Kalium 30% Sulfur 10% Dan Magnesium 12,5% Kita larutkan secara terpisah dulu Kambar satunya Kemudian kita aduk dulu bro Kemudian Mestikalinya juga kita aduk Yang ini warnanya kuning bro Kemudian kita satukan bro Seperti ini Nah kita aduk lagi Sampai hancur sempurna Kemudian untuk alat pengumpukan ini Kapasitas 20 liter Kita pakai 5 gelas bro Satu Dua Tiga Empat Lima Tambahkan air sampai penuh Terima kasih telah menonton! Bismillahirrahmanirrahim Lumayan berat ini bro Tampang boleh cakep kamu bro Tapi boyok tetap lebih kuat Boyok kuat idaman para wanita Kita kocorkan bro Setiap lubang Satu gelas Bismillahirrahmanirrahim Ini warnanya mantap sekali bro Kombinasi antara biru dan kuning Sekalian ini untuk menjawab komentar Kemarin ada yang komentar Bro kalau pengumpukan susulan dilakukan di siang hari Gimana bro? Gak apa-apa Hari ini saya melakukan pengumpukan susulan Yang kedua Jam 11 siang Pupuk induk itu Tadi yang kita larutkan ke dalam air 10 liter Cukup untuk lahan segini bro Dengan medan cupung bukan seperti ini Walaupun lubang ini yang kosong Tidak ada tanamannya pun Kita kasih pupuk Sangatlah cukup bro Kemudian untuk pemberian vitaminnya Kita ganti mestisol P Yang mempunyai komposisi N15, P30, dan K15 Cara memudah pemakaiannya adalah Satu bungkus yaitu 100 gram Kita larutkan ke dalam air 3 gelas Satu Dua Tiga Kemudian kita aduk bulu bro Sampai hancur Kita ambil satu gelas Untuk pertankinya bro Set Kemudian sisanya kita masukin ke botol Untuk nanti lagi Untuk pencampuran vitamin ini Yang paling tepat adalah dengan fungisida Karena insektisida kemarin Untuk mengatasi lalat buah Sudah kita semprotkan dua hari yang lalu Dan untuk fungisida yang terbaik Untuk yang pernah kita coba di tanaman pare Adalah corona yang mempunyai dua bahan aktif Dosisnya kita pakai 15 mili saja bro Ini kemasan 100 mili bro Tutup ini 33 Jadi setengahnya Jadi setengahnya Kemudian kita tambahkan air Sampai penuh bro Aduh Aduh Pencampuran Balik-balik Biar atas dan bawah daun terkena Ini panasnya masih seperti ini bro Biasanya nanti malam hujan Kalau bisa teman-teman tambahkan perkat Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.